Intro Mulyono tukang main kayu M. Rizal Vadila Mulyono adalah pengganjal Anies Baswedan Menurut Ketua DPD-BDIP Jawa Barat Ono Surono Saat mengajukan Anies Ono untuk pilgup Jawa Barat Sebelumnya Anies Baswedan digagalkan maju untuk dikaji Atas operasi besar dan terang-terangan pengganjalan Mulyono alias Jokowi Dodo alias Jokowi adalah troublemaker Dari penggagalan Anies Baswedan Jokowi memang penjahat besar Jokowi Dodo pendusta Sedangkan Mulyono itu tukang main kayu Beberapa bulan menjelang akhir jabatan Jokowi mundur ke awal kehidupan Dengan nama Mulyono Mahfud MD Kecoprosan Menyebut Jokowi sebagai Mulyono Begitu juga Mas Sinton Pasaribu Yang menyatakan turunkan Raja Mulyono Sebelum 20 Oktober Dimam Abrol mengucapkan Selamat ulang tahun Presiden Mulyono Kompas.com menjelaskan Asal-usul Jokowi yang berasal dari Mulyono Mulyono memang menjadi trending topic Di Twitter atau X Mulyono yang kuliah di Fakultas Kehutanan UKM Konon Prodi Teknologi Kayu Kemudian lulus dengan ijazah Yang dilakukan atau dimasarkan Sampai kemengatilan Hingga kini Ijazah itu masih sembunyi Belum jelas juga Foto ijazah Jokowi Diragukan dihubungkan dengan Adik Ibar Jokowi Bernama Hari Mulyono yang meninggal Tahun 2018 Beredar di media kutipan Akte Kelahiran Jokowi Bahwa pada tanggal 21 Juni 1961 Telah lahir anak bernama Jokowi Dodo Yang tentu menjadi gambaran simbang syur Dengan asal lahir bernama Mulyono Lagi pula dikaitkan dengan ejalama Yang seharusnya menggunakan D pada tulisan Jokowi Dodo Mulyono menjadi tukang kayu Yang dapat dimaknai pandai main kayu Menurut KBBI Main kayu itu artinya berbuat curang Berbuat yang keci-keci Berbuat mesum Main keras Yang menjurus Menyakiti lawan Dan main kasar Jadi Main kayu Play dirty Berkonotasi negatif Mulyono yang bertransformasi Menjadi Jokowi Sudah ditakdirkan Menjadi pemain kayu Dari wujud mebel Hingga politik Curang Atau keci Mutakhir Main kayu Mulyono adalah Mencurangi Main kasar Dan menyakiti Lawan politik Anis Paspedan Kasar sekali bermain Untuk mengganjal Agar Anis Tidak dapat mencalonkan Di Jakarta dan Jawa Barat Sungguh Hanya iblis yang mampu Dan tega Melakukan kecurangan Seperti ini Mulyono Memang dajjal Tapi rakyat Dibastikan berhbiak Pada korban Kegejian Dan akan melawan Aktor utama Di balik fenomena Tidak bermoral itu Mulyono alias Jokowi Dodo alias Jokowi adalah Sang penjahat itu Ia harus tumbang Dan diadili Baik sebelum 20 Oktober Atau setelahnya Proses peradilan itu Absolut baginya Jokowi memang Tukang makan korban Judul skripsinya Pola konsumsi Kayu lapis Aneh Skripsi Tanggal 14 November 1985 1985 Tapi ijazahnya Tanggal 5 November 1985 Rakyat Indonesia Bisa-bisa Jadi korban Penipuannya Kayu lapis Saja dikonsumsi Apalagi rakyat Mungkin nanti Ada mahasiswa Ilmu politik Membuat skripsi Pola main kayu Mulyono Mengkonsumsi Rakyat Indonesia Pertanyaan Yang perlu diklarifikasi Ialah apakah Mulyono itu Deception Dari Jokowi Dodo Sehingga rakyat terkecoh Apa hubungan Dengan hari Mulyono Mengapa Mulyono muncul Akhir-akhir ini Yang diakui Sebagai nama kecil Sakit-sakitan Jokowi Adakah Munculnya Mulyono menandakan Jokowi sekarang Sedang sakit-sakitan Mengapa Tidak ada Mulyono Pada akte kelahiran Jokowi Dodo Mulyono memang Tukang main kayu Curang Curas Kejijat Dan sebutan buruk lain Bagi penjahat Yang pantas Didakwa Dengan dakwaan Berlapis Dan dikonsumsi Atau Dijerat Kali gantung Pada tiang kayu 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 Terima kasih.